Disampaikan kepada seluruh masyarakat, hati-hati dan waspadaki, saat ini ada lagi modus penipuan online baru yang marak terjadi dan sudah banyak korban yang datang melapor di SPKT Polda Sulsel. Caranya, pelaku memasang iklan freelance di Instagram atau mengirim langsung chat melalui WhatsApp kepada korban untuk bergabung di perusahaan periklanan. Selanjutnya, korban diarahkan untuk lanjut komunikasi dengan admin dan supervisor di Telegram. Korban yang tertarik akan diarahkan untuk mengisi biodata dan akan diberikan tugas berupa like video YouTube atau video TikTok dan tugas memasukkan produk di keranjang Shopee tanpa melakukan pembayaran. Dari pelaksanaan tugas itu, pelaku memberikan komisi kepada korban berjumlah ratusan ribu rupiah dan mentransfer langsung ke rekening korban. Setelah itu, korban disampaikan, jika ingin tugas tambahan dengan keuntungan besar, silakan transfer uang dan komisi akan langsung diberikan kepada korban serta uang korban akan dikembalikan jika telah melaksanakan tugas. Korban pun tertarik lalu mentransfer uang secara bertahap kepada pelaku. Ada yang mentransfer belasan juta hingga puluhan juta rupiah. Namun setelah korban mentransfer uang, pelaku berjanji akan mengembalikan uang milik korban dengan syarat harus membayar pajak, biaya admin, dan lain-lain. Maka perlu diketahui, itu hanya alasan pelaku agar korban terus mentransfer uang kepada pelaku. Jadi perlu saya ingatkan bahwa komisi yang diberikan kepada korban hanya di awal tugas. Jadi jangan mudah tergiur dengan komisi yang diberikan di awal tersebut. Itu hanya trik agar anda bisa tertarik sehingga menjadi korban penipuan online. Untuk kronologi selengkapnya, silakan baca di caption. Semoga video ini bermanfaat dan silakan di-share.